Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini sebenernya aku tuh ingin hunting ikan Tapi bukan ikan biasa yang ingin aku hunting ya Ini tuh adalah ikan air asin guys Bingung kan kenapa ikan air asin Soalnya aku tuh udah punya tank air asin disini Jadi kalau misalkan kalian lihat disini Ini tuh sebenernya kayak air biasa Cuman ini tuh air asin guys Jadi kemarin tuh aku tuh beli air asin Mungkin di video lain bakal aku kasih tau juga Karena aquarium di Dumdum waktu itu Aku juga kasihin air asin asli nih Jadi waktu itu aku beli kayak ginian Ini pake jerigin-jerigin kayak gini Aku juga beli satu Isinya itu air asin Dan air asin ini langsung dari laut guys Jadi emang bener-bener bukan air racikan Yaitu air laut asli Karena sebenernya tuh bisa diracik juga sih Ada garam buat ngeraciknya Cuman karena aku pengennya air yang asli Jadi aku beli air yang asli guys Yang ada badaknya Dan aquarium ini Ini aku kasih liat lebih detail deh Nih guys, aquarium yang ini Ini tuh isinya udah air asin Kalau temen-temen liat juga disebelah sini nih Ini kayak salinity-nya Dan itu tuh di angka 1021-an ya Berarti 1020 ke atas Emang air asin tuh biasanya di atas 1020 sih Dan ini Sudah jernih banget Ini udah sekitar seminggu kali ya Aku taruh kayak gini Dan aku juga udah kasihin protein skimmer disini Aku juga udah kasihin bakteri starter Pokoknya ini sebenernya udah siap buat kita isi ikan Nah kalo misalnya gak dikasih starter kayak gitu-gitu sih Harus sebulan guys Tenggu proses cyclingnya ya Tapi karena aku pake bakteri starter Jadi ini bisa langsung diisikan Dan sebenernya aku tuh gak ada niatan buat ngisi anemon-anemon Jadi aku tuh emang pengen isi pure Seperti ikan di kanan Jadi bukan anemon-anemonan Dan sejujurnya aku tuh pengen ada satu hewan Yang udah aku incer banget buat aku punya Cuman aku nyariin tuh belum dapet-dapet Dan adanya juga aku mesen Pokoknya di video-video selanjutnya lah ya Kalo misalnya hewan itu udah ada disini Bakal aku kasih liat ke temen-temen Jadi karena ini tanknya kosong Dan aku juga mikir kayaknya Memang kita harus memberikan ikan dulu deh ya Supaya ada kehidupan disini ya Jadi aku rencananya hari ini Ingin coba buat hunting ikan yang buat ada disini guys Ya gak akan ikan yang mahal-mahal sih Palingan ikan-ikan yang murah aja Soalnya kan hewan utamanya juga sebenernya Udah aku pikirkan ya guys ya Jadi ya buat pemanis-pemanis aja lah Seperti ikan-ikan ini deh ya Kayak ini kan hewan utamanya aksolot Pemanisnya nih hewan yang warna-warna ini Walaupun cuma satu ya sisanya pada dimakani sama aksolot Nah niatnya juga disini bakal aku taruh ikan-ikan yang kayak gitu guys Yaudah nih guys Ngesama-nama lagi Aku udah gak sabar Dan aku juga mau langsung berangkat aja ke tempat ikannya Karena aku juga udah survei nih Kira-kira aku mau beli dimana Jadi aku langsung aja Ciao ke sana Dan ikutin aku terus oke Oke guys Aku udah di Taman Laut Aquarium Jadi ini tuh di daerah Mekaruwangi ya Temen-temen cek aja di Google Maps ya Kalo misalnya mau kesini Karena aku juga ada di Google Maps Nah disini tuh udah ada Kang Samu ya Ini aku izin review-review ya Izin review-review sedikit Jadi kan aku baru mau cobain nih Ikan air laut nih Sebenernya kalo ikan air laut ini tuh Kalo kita liat-liat kayak gini Gak perlu pake anemon juga bisa hidup ya Kang ya Bisa ya Kalo fish only ya Tapi ini tuh udah harus di cycling dulu kayak gitu juga Atau gak perlu atau gimana kalo fish only doang Kak Tetep-tep ya harus ada cycling-cyclingnya ya Sebenernya udah di cycling sih di rumah Nah disini tuh aku rencananya mau nyari ikan Tapi yang murah-murah isi Kak Ikan yang cukup kuat gitu loh Kalo disini yang lumayan gampang dipiara Paling ikan emo ya Iya Paling ikan emo sih Disini aku mau liat-liat juga Ini guys ada ikan-ikannya Disini juga udah ada Nama-namanya juga Ini kerapu buaya yang mana nih Kak Kerapu buaya Oh lagi kosong Ini kenapa nih ada yang di seperti ini ikannya Soalnya ikannya suka sembunyi ya Sama ukurannya kecil juga Oh jadi kalo misalnya ada orang ini gak keliatan ya Ini juga sama nih kasusnya nih Oh jadi ada beberapa juga yang digini-gini Ini kalo misalnya aku liat-liat ini cukup rapi sih Bagus sih Kita liat dari ujung sini deh guys Nih ikannya aneh-aneh ya Kalo ini ada trigger fish nih sebelah sini Tapi ini trigger fishnya yang masih kecil Ini lucu banget sih Ini masih bisa ngegedein ya kayak ini Maksudnya gede banget kan nantinya ya Yang kayak gini Seukuran mana? Oh cuma segitu ternyata Itu udah gede ya segitu Masih bisa lebih besar Masih bisa lebih besar lagi guys Oh berarti trigger fish Ini trigger fish kan ya? Tapi jenis yang kecil ya Ini mah ya Jenis yang kecil guys Setelah aku trigger fish tuh ada yang gede banget tuh Ada yang titan trigger fish gitu Dia suka ngejar-ngejar gitu Suka ngejar-ngejar Kalo misalnya ada penyelam tuh suka dikejar-kejar Ini juga warnanya unik-unik Itu ada ikan apa tuh Kak? Yang warna hitam kayak gitu tuh Hitam itu Marin Beta Bisa dibilang cupang laut Cupang laut? Oh iya Marin Beta Kenapa dibilang cupang laut? Soalnya kayaknya bentuknya ya? Kayak ikan cupang ya? Emang bentuknya kayak cupang Oh bener sih Warnanya juga macam-macam mungkin Saling cuma pot dari coklat Tapi yang pasti motifnya tetap di titik-titik kayak gitu ya Tuh guys nih Kalo misalnya temen-temen mau beli cupang nih Tapi cupang yang keren nih Cupang laut nih Berapa nih harganya yang kayak gini? Kurang lebih nih Rp. 50.000 Harganya juga lumayan lah ya Rp. 50.000 Disitu juga ada ikan Apa tuh Kak? Yang di belahang situ tuh Belahang dia tuh Tuh aneh-aneh tuh ikannya tuh Itu skorpion kipas Skorpion kipas Itu juga sama ya skorpion kipas ya Di atas itu tuh Skorpion kipas Banyak banget ternyata ya Kalo misalnya kita lihat-lihat tuh banyak banget guys Spesies-spesiesnya Bahkan aku aja masih belum bisa membedakan Disini juga ada belut-belutan nih Ini belut apa nih Kak? Ini ribbon eel Ribbon eel Bukan morai ini beda nih Oh sama ya Keluarga morai-morai-an ya Ini makanannya apa nih? Kayak gini nih Kayaknya mulutnya kecil banget deh Oh iya kan kalo misalnya Ikan air tawar Biasanya kan dikasih makan ikan kecil kan ikan lele Kalo gak ikan-ikan impun Ikan-ikan emas Kalo yang kayak gini-gini Ikan kecilnya kayak gimana Kak? Bisa pake ikan yang juga Kayak rebbon gitu Bisa juga Oh rebbon kayak gitu bisa? Tapi kalo dikasihkan lele gitu bisa gak? Ya paling dicuil-cuil gitu ya Tapi gak dimakan? Biasanya kalo ditaruh di bawah Biar di bawah Oh taruh di bawah Ada mangsa yang sekitarnya juga Kok kayak misalnya kita punya temen-temen tank-mate yang lainnya Itu bisa aja dimakan sama dia? Misalnya kayak gini kan Ketik kecil ya Ketik kecil ya Oh yang udah kelaparan waktu itu Oh dimakan ya? Ini juga nih guys Ini ikannya bagus-bagus juga Sebenernya kan dipisah-pisah kayak gini Ini tuh menurut Kayak yang tank-mate-tank-mate kayak gimana Atau klasifikasinya kayak gimana gitu loh Kenapa ini dipisah sama ini ya? Oh tergantung karakter Oh digabung berantem yang Oh jadi andai kata yang galak-galak Mungkin digabung tapi gak terlalu banyak gitu populasinya Ini kayak trigger ini sih Ini dipisahkan Oh kalau ketemu mereka Oh kalau ketemu Berapa sih triggernya kayak gini? Bagus ya kewarannya Oh kurang tau harianya Pokoknya segitulah guys ya Ini trigger-trigger Oh bagus sih Bagus sih Ini juga ikannya bagus-bagus Warna hitam-hitam kayak gitu Aneh-aneh ikan lautnya Mau lihat lagi kak ya Di sebelah-belah sini ya Tuh guys ada juga Tuh ada ikan sapu-sapu tuh Bukan ya? Oh jabu Bukan sapu-sapu Awas loh Haji bilang ini sapu-sapu Malu-maluin dah Ikan-ikannya kayak gini Ini Oh ada Dori nih sama Nemo nih Mereka memang bersahabat kak di aslinya Makanya ini sesuai di filmnya Oh netral-netral ya Mereka juga gak saling peduli gitu ya Tapi ya kalau misalnya Kalau udah lapar Degi yang bisa aja berantem Oh nyerang juga nih Tapi kalau si Tapi kan gitu Kalau itu pasti ya Ada kesempatan luar berantem Oh Ikan yang netral maupun tidak netral Kalau misalnya ada Dia stress atau gimana-gimana Bisa berantem juga gitu ya Apalagi Nemo itu kan Untuk main Dari Tori ya Wah main Nemo Dari Tori ya Kadang kalau lebih dari berantem gitu Bisa berantem Khususah itu Ada yang meng siripnya Garus saat itu Oh iya bener Oh iya ya Itu padahal sama Nemo sendiri ya Kalau Nemo sama si Dorimo Mahalan Dori ya kak ya Kalau misalnya dari harga ya Beda jauh ya Ini apa nih Eh low 4 dia Trigger valet Oh trigger juga Tapi ini mah kayak perpaduan Antara trigger fish sama Pover fish Jadi begitu tuh mukanya Kayak gitu guys Ini juga ada lagi nih Ikan-ikan juga disini Wow ya ini mah Masih yang kayak tadi ya Tadi udah liat deh Ini apa nih aneh nih Kabur Oh jadi setiap spesiesnya juga Ada spesies-spesies lagi ya kak ya Jadi ada banyak banget Kayak gitu guys Kayak trigger fish juga Ada banyak banget Kalau jenis Nemo juga Ini ada banyak kak Spesiesnya kak Kita mah liat deh sama aja sih ya Ini yang satu Biasa Biasa Kalau yang tidak biasa Yang mana nih yang tidak biasa Yang ini Gio pasir Oh tuh Gio pasir tuh Yang mana lagi Yang ini paling yang Papua tadi ya Yang hitam ini Yang ada intam-intamnya itu Oh iya ini beda lagi guys Ini sama kayak yang hitam itu Nemo biak Wih Banyak ternyata ya Kalau misalnya temen-temen perhatikan Banyak lumayan ya Apalagi nih Oh Oh jenis Nemo lagi Oh iya Ini lebih gelap lagi warnanya Ternyata Dari skin manju Lah banyak lah Ada lagi nih Ini tompel nih Ini Nemo juga jenisnya kak Kalau misalnya Nemo tuh sebenarnya Karena nama film aja Jadi Nemo ya Orang sebutnya Sebenarnya namanya clown fish Ya ikan badut ya Kalsidori itu namanya apa tuh Tether 6 Oke kita lihat lagi guys Disini ya Ada apalagi nih Disini nih Ini ikan-ikan yang kayak gini-gini Juga ada nih Di film Nemo nih Ada arwana ya disini Kok kayak arwana sih Antias ya kayak arwana loh G Kalau dapetnya kayak super rap gitu loh Tapi versi kecilnya Ini juga ada nih apa nih Wow Cekungan Ini juga lagi ada guys Nih kita liat-liatin aja semuanya lah Disini nih Ini juga ada nih Ikan-ikan kayak gini-gini Dan disini juga nih Ada nih Ini agak gede nih Ini gede Ini galak nih Keliatannya kayak galak soalnya Enggak malah Oh mukanya berarti Tampangnya nih Gak bisa kita judge dari tampang guys Dan kalau temen-temen liat disini nih Di belakang sini Ternyata tuh ada Aquarium gede banget Ini galak nih Ini galak nih Kok dia kayak yang baik Malah galak ya Keliatannya kayak baik gitu Tapi galak deh ya Bener-bener kita gak bisa nilai Dari tampang sih Ini juga nih Walaupun ada ikan hiu kayak gini Kok gak dimakan-makanin Ini kan yang lain Bukannya dia predator ya Kalau emang udah lapar Jadi dia bisa nyerang yang lain Jadinya jangan sampai lapar Biasanya interval makannya itu Setiap hari atau gimana tuh Setiap hari bisa cuman ya Sedikit-sedikit gitu Sedikit-sedikit ya Ini kalau gak salah Hiu black tip itu ya Black tip ya Yang gak terlalu ganas ya dia ya Kalau misalnya ada tangan gimana-gimana Juga dia gak akan gigit kan ya Takut sih Takut dia malah takut ya Soalnya aku penen nih Ke teran studio kayak gitu Ada ikan hiu-hiu kayak gini Aku pegang-pegang Dia gak ngelawan Gak kenapa-napa Bagus sih tapi ini Kalau pakai ikan hiu kayak gini Kita harus gede ya kakaknya Aquariumnya ya Soalnya dia aktif banget Kalau di air tawar Mungkin kayak arwana gitu loh Dia tipe-tipenya muter-muter guys Soalnya hiu Kalau berhenti pasti mati Hiu kalau berhenti mati Harus gerak Terus soalnya Samurita gak dirancang Buatnya doter Wah baru tau tuh guys Hiu kalau misalnya kebanyakan Dia mati Berarti dia ya Makanya kita harus Sedihakan space yang panjang Yang gede Supaya si hiunya itu gerak ya Itu juga kita harus pakai Wave kayak gitu dong kak Supaya si airnya muter gitu ya Biar si hiunya makin gak menggerak Wah baru tau aku guys Dia kalau tidur juga Berarti kayak gini tetap Kalau tidurnya lebih Lebih pelan paling ya Kalau arus Tapi kalau di aquarium ini Ini ubruk kali kak Kalau tidur lho Kayak gitu loh Di sini juga Kalau misalnya aquarium air laut Ciri khasnya ini Kalau air tawar kan Aquascape ya Kalau air laut lebih kayak gini nih Jadi dia Life Rock ya namanya ya Jadi dia pakai life rock kayak gini Dan isi-isinya itu biasanya itu ada Semacam udang-udangan kayak gitu juga tuh Ini udang dokter bukan nih kak Itu udang pelet Beda nih sama udang dokter Bisa dibilang udang dokter ya Kalau yang makan peras itu Iya Kalau gak salah ini Si udang dokter ini tuh Kalau ada Hewan-hewan yang berjamur kayak gitu Dia makanin Kayak hewan itu ngantri gitu ke dia Itu ada tuh yang semacam Morai-morai tadi itu Ternyata kalau dia aslinya Dia seperti itu ya Beda lagi kak mungkin ini Itu blue ribbon eel Blue ribbon eel Oh udah bedalah lagi guys Ada banyak banget ternyata ya Oke lah jadi kayak gitu guys Disini ada lumayan banyak Tadi juga aku sebenernya ngeliat sih Di depan itu ada Udang-udangan kayak gitu ya kak ya Tapi udang kayak gini sih ya Kayak gini-gini sih palingan Udah paling sekarang kita mau Langsung aja deh beli ikan Tapi aku kayaknya ikannya yang murah-murai sih Paling aku mau beli ikan Nemo sih kak Beli ikan Nemo 2 lah ya Beli ikan Nemo 2 yang murahnya 25.000 itu Yang mana tuh kak Boleh lah Dia sama kakaknya dipilihin dah Boleh ya kak Itu Nemo Bali namanya Oh yaudah sok mangga lah Gimana sok Murah-murah nih ini berapa nelganya nih Eh murah ya 7,5 ya Oh iya nih boleh nih Kok si Galak ini juga murah nih si Galak nih Jangan lah si Galak Ngeri kayaknya dah Boleh dah nih murah-murah Giro pasir yang mana nih Oh yang ujung itu ya Giro pasir jaman deh Dokter asli ya guys Ada dokter asli guys Namanya dokter asli Masa aneh banget Kayaknya ada dokter palsu ya Ada malpraktek gitu Dokter asli yang mana kan Ini kali ya dokter asli ya Yang abal-abal yang mana dokter yang abal-abal Gak ada yang abal-abal guys Eh namanya dong dokter asli Boleh deh kak Ini kak si Zebra-Zebra ini Mumpung murah nih Kita beli aja lah Beli biar berapa ya Beli berapa ya Beli 4 dah ya Si Zebra beli 4 Si Nemo beli 2 Kenapa harus ganjil kayak gitu Kalau ganjil lebih Apa yang lebih rendah Buat juga Oh Kalau bisa Ini juga sama berarti Nemo juga Kalau bisa ganjil Yaudah 3 aja deh Berarti Nemo nya 3 dah Takut dah Bisa kayak gitu ya Udah kayak sunah aja ya Harus ganjil ternyata guys Kalau genap tuh berarti Dia ada pasangan buat berantem gitu Baru tau Yaudah sekalian kakaknya Nyiapin Aku juga mau ngasih ati ke temen-temen Disitu tuh gak ada Beberapa Hal yang tadi aku lihat Yang udang-udangan kayak gitu Ternyata disini Jadi Taman Laut Aquarium ini Kalau menurut aku sih Tempatnya cukup Bagus ya Kayak gini ya Jadi simple Tapi tuh Segala yang Kita pandang tuh Langsung kayak efektif aja gitu Gak banyak tempat yang kosong Kayak gimana-gimana Nih nih Kalau temen-temen lihat Ini ada koral-koral Cuman kayaknya aku gak pake Koral-koral kayak gini Bagus ya Pake begini ya Warnanya-warnanya Cuman kayaknya perawatannya Kita harus belajar lagi nih Kalau misalnya semacam ikan doang Yaudah lah Kita taruh ikan Kalian kasih makan Kalau koral-koral kayak gini Takutnya ada beberapa hal Harus kita perhatikan lagi guys Nah ini yang terikat aku Udang-udang nih Ini dia nih Udang-udang nih Ini dia udang dokter nih Ini apa nih Lobsternya ya Kayak semacam lobster-lobster Gimana gitu Ini juga Udang juga Udang-udang juga Kenapa dipisah kayak gini Tau gak Ji Jirga saling periksa Sampai dia ngamain dokter-dokteran ya Kalau menurut aku sendiri sih Kenapa dia dipisah Karena kalau udah masuk akwarium Susah banget buat diambil Ntar kita tanya ya Soalnya aku pernah nih Ke suatu tempat Terus itu bilang Kan mau beli udang itu doang Wah gak dijual Kenapa gak dijual Coba aja ambil Susah Jadi gak dijual Karena susah diambil guys Karena dulu juga Aku pernah SMA tuh Pihara juga air asin Cuman abal-abal lah ya Kayak filternya juga Pake hinging filter doang Pokoknya meninggal dunia lah Semuanya lah Cuman ikan emo doang Selamat Itu juga Kayaknya ikan emonya Gak lama meninggal juga Ini juga ada batu-batu karang Disini Ini karang-karang yang Sudah menjadi batu Seperti ini Dan disini juga ada Tempat Ini apa nih Ya Inilah Kayak tank-tank kayak gitu Isinya juga ada ikan-ikan Karena bagusnya warnanya nih Warnanya bagus tuh Mandarin-mandarin begitu Keren ya warnanya ya Pokoknya ini kalau temen-temen liat Warnanya bagus-bagus deh Yuk kita balik lagi aja Kita coba tanya deh guys Ke AA-nya Kenapa udangnya dipisah ya A mau tanya A kenapa si udang-udangnya dipisah di luar sana Air yang buat ikan itu apa ya Ada obatnya Oh Air yang ikan ada obatnya Keren aku kalau misalnya udah ditaruh di teng itu Susah diambilnya Salah satu itu juga Oh Berarti ya Ada alasan lah Oke 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 Kadar keasinannya naik gitu Mereka masih Oh iya Sudah lah Berarti kita harus berhati-hati Ini kita nemo-nya tiga aja Khusus ikan Kalau beli air asin disini bisa kak Oh disini kita jualnya yang Record on musis ya Oh Air tawar Oh jadi ini ya Yang buat ini aja ya Nambah-nambah doang ya Air RO gitu ya Itu berapa tuh harganya Kalau air RO gitu 15 ribu Perjudikan 30 liter Oh oke Perjudikan 15 ribu Bisa diantar Mengadukin Buat air asin yang dibeli Beli garam Sama RO disini Oh Biar jadi air asin yang diracik gitu ya Oke Ternyata kayak gitu Wah keren sih Air laut Resiko mau parasitnya besar juga Oh malah Oh berarti disini airnya bukan air laut Berarti Bukan Jadi kita buat sendiri Oh Kira air laut Asli Oke Berarti air RO ditambah garam laut gitu ya Ada ya Kayak gitu Buat temen-temen juga tuh Yang mikir Piara air laut itu harus bener-bener Pake air laut Ternyata bisa diracik juga nih Bisa diracik sendiri Itu harus per Ini kak Gak bisa Langsung 3 Langsungin situ Minimalisir Oh minimalisir ya Padahal bisa aja ya Kalau misalnya memang Gak hati-hati Mak ya Toto kan udah deket-deket Oh Deket-deket Deket-deket gitu Iya dia Kirain bersahabat Berantem Kayak gitu guys Yaudah ya Kita tunggu aja Sialnya packing Abis itu bakal aku videoin lagi ya Kalau misalnya semuanya sudah beres guys 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 Ternyata ada Nemo tapi warnanya hitam dong Aku baru tau loh guys Ini Unik banget Tapi sayangnya gak dijual lagi nih Di tank ini Jadi ada beberapa tank Ini adalah tank display Yang ada ikan hiunya Tuh Ikan hiunya di atas ini Dan ternyata Si ikan black nemo ini Tadi Aji Pas ngambil stock gambar Dapet Tapi gak dijual guys Oh Bagus ya Bagus banget aja ya Hitamnya itu Kayak yang Bener-bener Ini banget ya Susah banget lagi ya Di rekamnya ya Aktif banget guys Bener-bener Tapi kan biasanya si nemo ini kan Diamnya disini ya Anemon-anemon gini ya Tapi kalau dia nih Kayaknya Jiwa petualang dia Sudah mau terjebak di anemon aja ya guys Disini juga sebenernya ada sih Tapi mukanya kuning Apa kita ambil ini aja ya Hitam mukanya kuning Bagus sih Tuker aja nih ya Jadi ini tadi sebenernya aku beli guys Ini aja nih Ini aku beli ini nih Tapi kayaknya ini bakal aku ganti Karena harus tiga ya Ini juga tiga Jadi ganjil Kayaknya ini satu bakal aku ganti Kali ya Tadi kita lihat harganya dulu Udah kalau harganya sama Kita ganti Kalau harganya beda Udah gak apa-apa Kayak gini Bagus sih guys Oke deh Kita cuma beli ikan Segini doang Padahal ya Tapi kayak yang gede banget gitu Karena satu ikan Satu tempat Kecuali ikan zebra sih Yaudah kita langsung aja balik ke rumah Kita pulang Aku udah gak sabar Kita langsung taruh di tank kita guys Yuk Guys kita udah sampe rumah Alhamdulillah Kita langsung aja yuk Tanpa basa-basi lagi Kita langsung buat aklimasi dulu Selama beberapa menit Wuh ya Ikan zebra Ikan nemo Ini yang warnanya biasa ya Orange-orange gitu Aklimasi Ikan nemo lagi Ini yang warnanya hitam Tapi mukanya kuning Akhirnya aku beli gini guys Karena harganya sama ya Masukin lagi Dan terakhir Nemo lagi Kayak gini Sip Kalau orang tadi ternyata Itu pake air yang diracik guys Kalau kita kan pake air laut asli Sebenernya katanya Kalau air laut asli Berpotensi ada parasit Dan bener juga sih Kalau pikir-pikir juga iya sih Tapi semoga ini air lautnya Gak ada parasit ya Jadi kita tungguin aja dulu Selama 15 menit Abis itu kita langsung aja Buat masukin Mereka kesini guys Oke guys Udah 15 menit Kita langsung aja Masukin sok aja lah Dari bawah aja Kita langsung aja Buka satu-satu ya Ini tuh Bener-bener Bagus sih packingannya Cuman satu ekor aja tuh Kayak spesial banget gitu loh Sobekin aja lah Biar cepet Come on Oke Yang mana dia Nah Wow Langsung sono dia guys Dia langsung mencari Cari karang ya Dan bersembunyi Kayaknya gara-gara baru juga sih Kita masukin lagi ya Ikan kedua Mana Oke Nemo kedua Kita masukin Ikan ketiga Masukin Dan ikan zebra nih Langsung tiga nih guys Masukin ya Oke Sip Gimana Ji Bagus Ji Ini akhirnya langsung agak butek lagi guys Karena tadi air bawaan sana juga agak butek Untuk hasil yang maksimal Jadi mungkin bakal aku videoin lagi nanti Ketika akhirnya sudah lumayan jernih Jadi kayak gini dulu guys ya Ini adalah Penampakan Aquarium air laut aku guys Oke guys Jadi inilah mereka ya Sekarang akhirnya udah jernih Dan Temen-temen bisa lihat Ini mereka tuh lagi di deket karang Cuman ada satu ikan zebra aja Yang ada di sono ya Kayaknya dia dimusuhin sama temen-temen ya Tuh mereka lagi kayak gini Sebenernya tuh si ikan Nemo ini Atau si ikan badut Tau gak sih dia itu pas lahir Jantan semua Jadi ya Jenis kelaminnya ya Jadi nanti tuh Yang paling dominan Disana tuh bakal jadi betinanya gitu loh guys Dan si betinanya Si ikan Nemo ini tuh Bakal memimpin koloninya Jadi kan mereka kan berkoloni kayak gini ya Bakal mimpin koloninya Aneh kan Jadi jenis kelaminnya bisa berubah gitu loh Kayak direparasi gitu loh guys Jenis kelaminnya ya Dan yang memimpinnya Betinanya Aneh kan Dan sebenernya Kalau misalnya temen-temen lihat juga Jadi aslinya Si Nemo ini juga Dia itu lebih suka di anemon Tapi gak segala jenis anemon ya Hanya beberapa spesies anemon aja Yang bisa dijadiin tempat tinggal buat mereka Jadi mereka tuh bisa beradaptasi guys Kan anemon ini sebenernya kan ada sengatan kayak gitu Jadi bisa nyengat Bisa Ya ada bisaknya kayak gitu lah ya Nah kalau misalnya dia Untuk beberapa jenis anemon Tapi ya gak semuanya ya Bisa resisten gitu loh Terhadap si anemonnya Jadi buat dia mah ya Santai-santai aja guys Kalau buat ikan lain mungkin bisa Berbisa gitu loh Dia aktif banget sumpah deh Dari tadi tuh dia sebenernya keluar-keluar Cuman pas aku ngedeketin Dia langsung masuk lagi ke dalam Kayaknya dia masih belum terlalu adaptasi Ini juga ada Nemo yang kayak gini Warnanya beda guys Cuman kalau bisa kita lihat-lihat sekilas ya Warnanya kayak warna ikan zebra Mirip tuh Sama ikan Nemo ini Cuman bagus aja sih Ikan Nemo ini lebih aktif ya Karakternya ya dibanding ikan zebra Wow bagus sih Tapi tetep ya Bagusan yang orange ya Kalau dilihat-lihat ya Yang orange tuh kayak Bener-bener Iconnya gitu loh Iconnya si Dia itu ya warna orange Dan sebenernya Kenapa kita sebut ikan Nemo Ya karena Dia itu populer Karena film Nemo sih guys ya Walaupun film Nemo tuh udah lama banget sih Udah dari zaman aku Kecil kali ya Tapi efeknya tuh Sampai sekarang Masih kerasa guys Dan Kalau buat di Indonesia Yang kayak gini banyak Jadi emang Persebarannya itu Salah satunya di Indonesia Jadi untuk harganya juga Cukup murah lah ya Kalau nggak salah tuh Ada kurang lebih 29 spesies Jadi aku lupa ya Ini jenis spesiesnya apa Pokoknya ini tadi Nemo Bali ya Tadi ngomongnya orangnya ya Nemo Bali Kalau nggak salah ini Itu orang bilang Nemo Bali Karena mungkin ngambilnya di Bali Tadi juga ada Nemo Papua Ada Nemo Alpa Jadi si Nemo ini Sama si Nemo ini juga Karena warnanya beda Ya jenis spesiesnya juga beda guys Kayak gitu loh Wow Ini salah satu ikan Yang cukup direkomendasikan juga Karena udah memurah Terusnya dia nggak rewel Soal makan ya Ini aku udah beliin makanannya Jadi pake pelet mutier aja Kita coba kasih tapi jangan banyak-banyak Ini pelet ini tuh bau banget Sumpah deh Makanya ada sendoknya Biar nggak bau juga tuh Pake tangan bau sumpah Ji Jangan dicium dulu dong Buka dulu dong Coba cium dah Rasakan Bau Pegang-pegang deh Wanginya tuh Kayak yang napple di tangan Asli Coba deh Kasih dikit aja Seujung deh Kita tes dulu Dia mau makan atau nggak Nah coba segit aja dulu Kasih ya Biasanya sih dia langsung Naik ke atas buat makan guys Ini tuh peletnya kecil-kecil Tapi bisa turun gitu loh Jadi Kalau misalnya ini peletnya udah Waktunya sudah Dia turun Ya pada turun nih pelet Sedikit-sedikit Dan dia makanannya kayak gini-gini Nggak rewel sih untuk makanannya ya Dan kalau misalnya temen-temen Kasih yang lain juga Semacam Kayak apa ya Artemia kayak gitu Mungkin bisa kali ya Yang udang-udangan kayak gini Kecil-kecil Tapi guys itu mungkin bisa sih Pokoknya buat makanannya Nggak rewel aja Jadi kayak gitu ya Nah ini dia penampakannya ya Kalau dari jauh Dia memang sangat amat lowong Karena ini juga Aku cuma tes aja Pake ikan Jadi mungkin kayak gitu aja ya guys ya Video dari aku Semoga temen-temen suka Jangan lupa di like Comment dan subscribe Dan di share ke temen-temen kalian Yang suka sama hewan-hewan guys Aku Iqbal pamit Dan Ikan Nemo Ikan Nemo Ikan Nemo Juga ikan Zebra Dia juga pamit Bye-bye Thank you guys Bye-bye